Hai semuanya bersama dengan Cleo disini, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu Jadi dia ini adalah 6 besar FLS 2N Gitar Solo seprovinsi NTT Jadi ada Luki hari ini, hai Luki apa kabar? Baik kakak Baik, nah Luki mungkin bisa perkenalkan dulu ke teman-teman asal sekolahnya dari mana dan lain-lain gitu Kenalkan, saya dari SMAK Suradikara, kelas sebelas, MIPA 1 Jadi ini adalah anak IPA-nya Suradikara nih Oke Luki, FLS 2N Gitar Solo, FLS 2N itu Festival Lomba Seni Sisa Nasional Nah Luki pertama diminta sama siapa untuk ikut lomba itu? Diminta oleh Frater Alan Frater Alan, thank you loh, terima kasih dulu buat Frater Alan nih Sudah membuka jalan untuk Luki Nah kan ini lagi Covid nih, terus lagi sekolahnya online dari rumah Kira-kira Frater Alan tahu dari mana kalau misalnya Luki punya kemampuan untuk main gitar? Oh iya, waktu itu pas mau ujian terakhir, Frater memberi kami ujian praktek Oke Akhirnya dia memberikan kami mata lomba yang ada di FLS 2N Di situ ada lomba gitar kan Iya, jadi pilih itu? Iya, pilih kita Akhirnya saya mencoba meng-cover lagu Coklat Bendera Oke, jadi mungkin Frater Alan nih suka Kemudian meminta Luki untuk kamu ikut lomba saja gitu Dan ternyata hasilnya oke nih Ya Luki, pertama kali ketika diminta sama Frater Alan untuk ikut FLS 2N Mewakili ND ya berarti waktu itu Rasanya seperti apa sih? Senang karena saya bisa dipilih Karena banyak teman juga yang mempunyai bakat dan kelebihannya tentang gitar Iya, tapi ada gugup-gugupnya tidak sih ikut lomba itu? Gugup, ini kurang percaya diri gitu Karena banyak teman-teman yang juga jago juga seperti bermain gitar yang lebih hebat lagi Agak insecure ya? Tapi tidak apa-apa Luki, setau gak Cleo, kalau misalnya mau ikut FLS 2N itu harus punya kemampuan bermain gitar yang tinggi Ada teknik-teknik yang rumit dan juga pakai fingerstyle kalau tidak salah Nah Luki, kenal Alip Bata tidak? Kenal Kenal, pasti kenal karena dia itu kayaknya booming sekali nih di dunia fingerstyle gitu Suka juga nonton-nonton Alip Bata? Suka, karena banyak teknik yang dia bermain itu bisa saya pelajari dan lihat dan saya terapkan Oke, nah kalau sudah punya banyak keahlian dalam bermain gitar Berarti Luki ini sudah sangat dekat dengan dunia gitar atau dengan dunia musik Iya Dari umur berapa mengenal gitar? Sudah sejak itu dari kelas 6 SD Dia ajarin oleh kakak saya Dasar-dasar kunci seperti biasa Setelah itu saya mulai mempelajarinya sendiri lewat Youtube dan lewat media lainnya Waktu itu saya mempelajari Karena cukup susah juga Pelajari itu banyak juga teknik-tekniknya Apalagi masa-masa itu kan agak susah mau fokuskan untuk bermain gitar Banyak ini bermain-bain di luar lah Iya, lagi masa-masa pertumbuhan Iya, iya, iya Akhirnya pada saat kelas 1 SMP itu saya mulai fokus, bermain Tekun Tekun, belajar Ini kunci-kunci palang dan lainnya Pada saat itu, pas sampai kelas 3 SMP Saya mulai bermain dengan alat musik lain Main dengan alat musik lain, piano, keyboard, dan lainnya Kemudian saya mulai tekuni lagi bermain gitar sampai SMA ini Jadi memang mendapatkan jiwa di musik Iya Secinta apa sih lu kisah sama musik? Kalau bilang itu sangat-sangat Sangat-sangat cinta Pilih pacar atau pilih musik? Sekarang, kalau yang sekarang? Musik Musik dong Jadi ini mungkin calon pemusik sejati di masa depan Oke Mungkin bukan hanya Kak Leo Tapi semua orang juga Banyak yang ingin bermain gitar Tapi tidak semua Bisa bermain gitar Susah Termasuk Kak Leo juga mencoba Tapi kok susah ya? Tergantung dari kemauan diri kita Kalau kita mempunyai kemauan Pasti Ini sesuai dengan bakat atau hobi yang kita mau saja Sesuai dengan bakat atau hobi yang kita mau Berarti nanti Kak Leo juga harus berguru sama Lucky nih Untuk bisa latihan main gitar Oke Lucky kita kembali ke FLS 2N Kesulitan apa yang dialami Selama mengikuti Atau proses-proses persiapan Untuk mengikuti Lomba FLS 2N Waktu itu saya agak kurang percaya diri Karena teknik yang saya gunakan itu Belum terlalu bagus juga Belum banyak teknik yang saya pelajari Apalagi fingerstyle itu saya belajar Pada saat saya sudah kelas 3 SMP baru saya mulai pelajari itu Jadi agak susah pada saat SMA itu saya dipilih untuk mengikuti Lomba Jadi waktu itu saya juga agak bingung mau terima atau menolak Karena saya kurang percaya diri tadi Aku coba pelajari lagi nonton Youtube Teknik-teknik fingerstyle dasarnya, basicnya bagaimana Agar saya bisa bermain lagu, bisa meng-cover semuanya Oke, nah setelah itu lagu yang dibawakan saat FLS 2N itu apa? Lagu daerah Bolelebo Bolelebo itu dipilihkan sama Panitia Lomba Atau dipilih sendiri sama Luki atau Frater Alannya Dipilih oleh kita sendiri Bisa lagu daerah dari daerah kita, dari daerah lain juga tidak apa-apa Oke, berarti itu pilihan siapa? Pilihan dari diri saya Pilihan dari diri Luki sendiri nih Kenapa pilih lagu Bolelebo? Karena awal saya latih, saya sering bermain dengan lagu itu Oh jadi sudah akrab, sudah terbiasa Jadi cari aman saja Oke, Luki setelah itu kan lagi Covid, pandemi ini Tidak bisa ke sekolah berarti Jadi latihannya itu benar-benar otodidak ataukah mendapatkan pendampingan juga dari Frater atau siapa begitu? Yang untuk Lomba itu? Oh itu saya mendapatkan pendampingan juga dari Frater Ini aransemennya juga dapat dari Frater Saya latih, waktu itu kalau tidak salah satu minggu itu saya pelajari sendiri dulu Frater memberi saya kesempatan pelajari sendiri Kemudian minggu keduanya baru saya latih dengan Frater Waktu saya agak cukup gugup Karena saya bermainnya masih kaku gitu Apalagi baru ketemu dengan Frater kan jarang karena online Oh iya, betul Karena mungkin karena tidak bertatap muka sehingga ikatannya itu kurang strong Tapi tidak masalah, intinya sudah enam besar nih gitu Ya Luki, pesan untuk teman-teman semua di luar sana Yang mungkin ingin menjadi seorang gitaris handal deh Atau mungkin sebagai seorang pemusik atau calon pemusik Kemuluki mau sampaikan apa nih untuk teman-teman yang sedang mendengarkan kita? Kalau yang suka bermusik atau khususnya gitar Awalnya pelajari basic atau dasarnya dulu Karena dasar itu akan berguna untuk ke tingkat Selanjutnya, ke level-level atas gitu Pasti pakai dasarnya dulu Setelah mempelajari dasar, baru ke chord-chord lain Seperti chord, gekres, dim, dan lain-lain Kalau ingin mengembangkan lagi Bisa juga dengan teknik ini bermain blues, blues scale, dan lain-lain Oke, jadi itu pesan dari Luki Nah pesan dari Cleo untuk kalian semua Ketika kalian merasa menemukan jiwa kalian pada sesuatu Maka tekuni dan terus jalani itu Pasti jatuh bangun itu ada Tetapi nikmati saja Karena itu bagian dari proses Proses yang akan membawa kalian pada puncak keberhasilan Jadi sampai bertemu di lain kesempatan Sampai jumpa Salam sehat untuk kita semua Bye-bye Bye-bye dulu Luki Bye-bye 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 Bye-bye